ya Allah kamu lapar ya Assalamualaikum welcome back to our channel Hai semua apa kabar keluarga online ku semoga kalian sehat dimanapun kalian berada saat ini kita sedang berada di perkebunan stroberi lagi tapi panen kali ini akan sangat berbeda dari panen biasanya Kenapa karena kita mau langsung mukbang atau bikin jus di sini Bagaimana bisa bisa dong karena kita bawa ini ingat enggak sih kalau misalkan kalian udah follow aku lama dari tahun lalu kita punya ini namanya tuh blankjet jadi portable gitu kita bisa bikin jus kemanapun kita pergi dimanapun kita berada tanpa kita harus ngecopin ke listrik temen-temen tuh ya kan keren kan nah jadi untuk jus ini kita harus ambil stroberi yang agak kecil-kecil Ayo kesini Bang Daniel tuh aku enggak tahu kenapa saat ini stroberinya tuh enggak begitu besar-besar ada sih yang jumbo nih lihat nih tuh temen-temen ini ada yang jumbo sih ya tapi sekarang kita mau panen panen dulu aja lah ya setelah itu kita akan bikin jus Oke nih Bang Daniel please Nah kita mau panen ambil yang jumbo-jumbo dulu kalau untuk dimakan lebih enak yang jumbo ya temen-temen Ayo langsung teman-temen bismillahirrohmanirrohim eh kan super-super jumbo ya ada banyak tapi enggak banyak jumbo sayang nih lihat nih banyak merah sih Iya tapi jadi kita nggak harus ambil yang jumbo ya ya teman-teman nih kita ambilin yang yang bener-bener mateng-mateng aja deh yang merah-merah kalian lihat nggak sih sebelah sini Aduh gemes banget nih jadi yang jumbo-jumbo udah nggak ada ya teman-teman tuh tapi mereka ini banget kayak merah-merah banget gitu loh jadi kita fokus ke ambil yang super merah aja deh enggak usah yang jumbo-jumbo yang penting manis ya teman-teman wah ini sebelah sini nih lihat nih wah gemes Aduh gemes banget ini saking matengnya udah kayak kayak mau ini mau busuk gitu teman-teman kalau kalau yang bu yang udah terlalu mateng itu manis cuman dia nggak nggak tahan lama eh tuh gemesin banget enggak sih Wow nih kecil-kecil ini sebelah sini agak merah agak besar nih tuh Wow coba kita cari-cari lagi yuk ini ya kalian lihat nggak sih perbedaannya beberapa minggu yang lalu itu nggak begitu banyak ininya apa namanya pohon daunnya saat ini tuh banyak banget daunnya teman-teman nih nih kalian lihat nggak sih sayang Oh iya nih lihat tuh Wow Aduh ini gemesin banget aku mau makan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hmm Aduh ini gemesin banget ini bener-bener gemes ya Wow yuk hmm ini sayangnya ya temen-temen emm stroberi di rumah kita itu nggak doing so well jadi mau nggak mau kita harus panen di kebun kayak gini kalau mau makan stroberi yang enak ya kalau kalau stroberi yang di mana supermarket itu udah jangan diharapkan deh nggak bakalan sama tuh nih aduh aduh aku pengen banget deh ngajak ibu sama ayah kesini sayang ya pengen banget gitu uh ini merah-merahnya nih sayang merah banget kan ini merahnya tuh kayak pekat banget gitu loh wow wow ini agak kecil tapi merah nggak apa-apa ini tetep gemesin banget sih tuh kok bisa ya aduh kepengen banget loh aku punya kebun stroberi kayak gini nih yakin karena mengemas kan hehehe hehehe wow coba kita mau cari lagi yuk ini kalian lihat nggak sih kalau dari bawah tuh temen-temen aduh gemesin banget gemes 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 wah sayang kesini sayang ini kalian lihat masih tetep banyak ya meskipun udah beberapa kali kesini tuh masih tetep gemes masih tetep kalap gitu temen-temen tuh hmm ini sayangnya kalau misalkan kita ambil yang terlalu mateng kalau diambil gitu tuh ijo-ijo nya nggak bisa ini nggak bisa ikut nih kayak gini kalau misalkan ijo-ijo nya gini nih ikut dia akan tahan lama tapi kalau yang udah bener-bener mateng gini kadang beberapa hari di kulkas aja udah udah bisa busuk gitu loh temen-temen tapi rasanya bener-bener manis gitu jadi kalau misalkan kalian mau mau panen stroberi kalau misalkan mau makan secepatnya ambilnya yang bener-bener mateng tapi kalau misalkan mau disimpen dulu gitu kayak beberapa hari ini kalian ambilnya yang kayak gini oh ini copot juga oke udah gemes 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 yuk kita cari lagi sebelah sini ah nih aduh ini bener-bener bikin kalap oh sayang kesini sayang nih lihat nih dia meskipun kecil-kecil gitu tapi banyak nggak sih nih nih sebelah sini tuh ternyata mulutku nggak sebesar mulutnya Bang Daniel hahaha Bang Daniel makan masukin semuanya ke dalam mood masih bisa nih temen-temen wah gemesin banget nah nanti kalau kita mau bikin jus kita harus ambil yang kecil-kecil karena biar gampang untuk di blender gitu loh ini gede-gede nih sebelah sini ini kalian lihat sebelah sini siapa yang gemes lihat kayak ginian nih tuh udah kayak jambu aja ya kalau di Indonesia ini dibikin cheesecake aduh enaknya nih kayaknya ice cream lagi bikin cheesecake ajalah gak cukup ininya karena tadi basketku dipinjem sama Mbak Penny itu sebelah sana Mbak Penny kalap banget Mbak Penny nggak pernah ini nggak pernah panen jadi dia kalap jadi niatnya aku mau panen agak banyak nggak bisa nih tuh wah sebelah sini agak gede-gede nih tuh iya udah full sayang kamu mau ambil dua nggak ini kamu mau makan es krim apa cheesecake aja tergantung tapi kita punya aprikot sih sayang di rumah kita bikin es krim aprikot aja nah ini stroberinya kita pakai buat apa namanya buat cheesecake aja wah sebelah sini mateng-mateng nih ini sayang kalian lihat ini merahnya bener-bener yang merah pekat nggak sih tuh gemesin banget wow wah ini udah full banget loh temen-temen udah sayang udah nggak bisa sayang udah nggak bisa nih oke temen-temen jadi sekarang kita sudah selesai panenya ini lihat ini sudah full banget dan kita udah nggak ada tempat ya dan sekarang aku mau minta Bang Daniel please bantuin aku pegang ini dan sekarang kita mau langsung aja bikin jusnya disini aku sudah punya juicer dan aku udah kasih air sedikit ya temen-temen tuh biar gampang nah untuk bikin jus kita harus ambil stroberi yang kecil-kecil aja yang tak kecil biar gampang blendingnya nih kayak gini nih ini harus yang kayak gini ya karena kan biasanya kalau kalau bikin jus itu kan kalau stroberinya besar kan harus dipotong-potong ya bentar kita cari lagi ada nggak sebelah sini nih yang kecil-kecil nih aduh sebentar ini kita masukin guys ini ijo-ijo nya harus dibuang dulu bentar oke ini lagi nih sebelah sini ini tadi kita perjuangan ya saya cari yang bagian terkecil-kecil karena semuanya itu agak gede-gede nah kalau ukuran stroberi di Indonesia kan segini ya nih kayak gini nih bentar lagi bentar lagi sebelah sini masukin ini udah ukurannya udah mirip-mirip kayak raspberry nggak sih kayak raspberry ukuran raspberry temen-temen oke ini udah cukup karena ini blendernya kecil jadi kita nggak bisa blender terlalu banyak oke kita langsung aja blender yuk Bismillahirrahmanirrahim ini kayak gini ya temen-temen tuh ini kayak gini ya temen-temen tuh kita tunggu dulu gilir banget ya oke udah kayak gini aja ini kayaknya terlalu encer ini pak kebanyakan air coba kita cobain dulu deh ya Bismillahirrahmanirrahim seger banget seger banget guys ini kayaknya kurang kurang strawberry sayang ini kebanyakan air jadi kita harus tambahin strawberry guys gak enak kalo kurang iya terlalu banyak too much water kita ambil yang agak gede aja nggak apa-apa deh ya tuh mantep-mantep ya udah lah ya kita kasih yang agak besar nggak apa-apa lah ya kalo yang kecil itu kan gampang gitu loh temen-temen maksudnya itu tuh oke last one oke oke tenang ya temen-temen ini karena ada saringanya jadi aman nih weee bentar udah gak usah lama-lama temen-temen karena ini tuh kayak super powerful banget oke bentar yuk kita cobain lagi nih kalian lihat gak sih full dengan strawberry hmm coba ini yuk Bismillahirrahmanirrahim mantep ini apalagi kalo misalkan ada esnya temen-temen temen-temen tambah mantep tapi kan disini kan dingin ya gak perlu pake es batu ini udah super banget hmm aku mau bang Daniel coba ini nih nih bang Daniel for you ini fresh banget segar banget dong hmm hmm segar banget oh I like I like that reaction oke minum lagi klik 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 enak? mantep kan? udah enak pol pokoknya habis dong hmm ya Allah kamu lapar ya? dia menikmati banget yakin yaudah hahaha 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 ya sudah kalau begitu ini sayang sorry sorry ambil ini dulu please ya nih oke close oke temen-temen jadi berhubung kita sudah selesai panennya dan ngejusnya juga sudah selesai bang Daniel ternyata suka banget pokoknya mantep banget dan ini ya gak ada es gak ada gula pokoknya gak ada apa-apa tapi enaknya ke banget ya hanya sedikit air ya sayangnya oke oke the closing please oke temen-temen ngejusnya juga sudah selesai hahaha see you again see you again soon oke hahaha gak sama gak sama ya oke temen-temen jadi berhubung kita sudah selesai panennya ngejusnya juga sudah selesai aduh itu pokoknya enak banget ya coba dimana lagi kita bisa bikin jus super fresh langsung di bawah pohon stroberi dimana ada temen-temen susah ya gak sih oke jadi berhubung kita sudah selesai semuanya kita harus pamit undur diri dulu terimakasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia memenin kita ngapa-ngapain online panen online juga kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya thank you so much for watching see you next time bye bye guys bye guys bye 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 sub indo by broth3rmax bye bye bye